Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memulai mengukir kita butuhkan pola untuk mempermudah kita dalam mengukir pipa PCC nah, cara untuk transfer plake pipa PCC sangat mudah bahan yang kita butuhkan sangat sederhana kita lihat ini dia bahan-bahannya kita butuhkan 1 buah PVC yang paling utamanya adalah kertas gambar atau foto kopian jadi gambarnya harus yang sudah dipotokopi terus ada out-out dan juga ada isolasi pertama-tama kita gunting dulu kita gunting dulu gambar sesuai dengan ukuran pipa PCC jadi kita paskan agar nantinya tidak bergeser pada saat dipasang setelah ukurannya pas selanjutnya kita siapkan isolasi atau plug band untuk menahan agar gambarnya tidak bergeser pertama-tama kita klaster di satu sisi dulu klaster di sisi sebelah dari kertasnya untuk mempermudah pengaplikasian out-outan di patuh sisinya jadi teman-teman usahakan outannya merata merata di bagian pipa yang akan tertutupi oleh gambar agar nantinya gambar yang dihasilkan atau transfer gambar yang dihasilkan lebih bagus nah seperti ini sambil kita tekan-tekan dan kita tambahkan plaster di sisi yang lainnya ini agar gambarnya tidak bergeser nah seperti ini teman-teman dan selanjutnya kita urut kita ratakan agar semua bagian gambar bersentuhan dengan pipa posisi nah agar hasilnya lebih sempurna kita oleskan out-outan di bagian luar dari kertasnya agar gambar yang akan kita transfer lebih terang di pipa posisi setelah kita oleskan secara merata selanjutnya kita tunggu sampai outan benar-benar kering sebelum kita lepas bagian kertas yang sudah kita tempelkan tadi nah karena saya telah buru-buru untuk melepas panel hasil kertasnya robet teman-teman dan gambarnya sudah berhasil di transfer ditindahkan dari kertas ke posisi hanya saja pada saat melepas dengan kondisi kertas masih basah akan seperti ini teman-teman akan mudah robek jadi terpaksa saya harus keringkan dengan mengendalkan head dryer seperti ini jika kertas sudah kering akan sangat mudah untuk melepas seperti ini teman-teman kita lihat sangat mudah dan agar lebih rekat sempurna saya beri sedikit suhu panas dari hand dryer oke sekian dulu tutorial dengan saya semoga bermakna terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh